banteng aja udah disembeli iya banteng aja kambing udah disembeli tengoklah si Aurel itu mancing aku marah terus kok kalah eh kemarin pilih Joko eh pilih Prabowo kan iyalah kan aku ada videonya tuh orangnya mau kalah juga aku diterima ya mantap-mantap ada yang mau kutunggu seseorang Pak Prabowo Iya mau jumpa presiden ku dulu Pak Prabowo akhirnya Pak Pak Prabowo jadi presiden juga Terima kasih ya Tuhan Yesus ya amin 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 dan jarang kerendahan hati ditinggikan ya yang tinggi hati malah direndahkan beliau iya dulu kan kita kan aturannya dari ke ganjar ya aku dulu mau pilih ganjar tapi karena ganjar nolak Israel itu udah bertanda karena siapa yang mengutu Israel dia akan terkutuk siapa yang nolak Israel dia akan tertolak karena ada ayatnya di dalam angkitab maka semua rata-rata orang Kristen itu berpaling akhirnya pilih Pak Prabowo banyak loh Mika dari quick on aja udah langsung gak turun-turun dia banyak banget Iya tapi karena udah jelas firman Tuhan siapa yang menolak Israel akan tertolak terkutuk Iya dulu orang Kristen itu mau mau dukung si ganjar semua tapi karena si ganjar tolak Israel maka stop dulu bahas politik bahasa kitab aja banyak jiwa terantai loh ini berdasarkan alkitab makanya benar firman Tuhan siapa yang menolak Israel yang mengutu Israel akan terkutuk ya itu firman Tuhan yang ngomong itu memang betul kamu enggak tahu Parlemen Turki dia mengutuki Israel pas lagi ada sidang Parlemen gitu ya dia mengutuk Israel eh setelah dia habis mengutu saya dia langsung mati nih aku tunjukin aku tunjukin ya ya Coba 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 Hai kata saya apa hubungannya dengan Israel kasih nanti on-campus 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 eh komang menang si komak komeng komeng itu ya nyalak ya komeng ya ibu cinta makin ya kakak on-campus sore sore belum bisa kakak ini tapi kan pengikutnya masih kurang Kak Vera Oke mau nanya apa kau enggak tanya cuma saya mau ngomong sama Kak Mikan aja apa tuh enggak setiap hari ini kan saya muslim ya setiap hari saya ngikutin live-nya Kak Mikanah itu saya suka live-nya Kak Mikanah itu tidak menghujat agama lain menjelaskan tuh gampang dipengerti walaupun saya muslim gampang banget mengerti tentang Yesus tentang peluk-peluknya walaupun saya tidak pernah baca Alkitab tapi saya mengerti segit-segit dari kami karena ini ya makanya beberapa hari yang lalu sih Kak Mikanah galet ya Kak Tungguin sampai malam jam 2 besok galet-galet kami karena gitu aduh makasih bestia aku ditungguin live-kulau makasih bestiku ya Tuhan semangasih mus cantik kami kanan biasa lah ternyata sampai jam 1 nggak kan kan gitu toka iya iya tetep tak lihat gitu nggak pernah ikut lain sih cuma aku seneng aja kalau Kak Mikanah jelaskan ke orang muslim walaupun saya orang muslim juga kan cuma seneng gitu loh agak lain yang ini ya Mikanah biasanya udah habis kodi hujan enggak memang rata-rata mereka baik-baik juga sih kita kan eh bener kan Alkitab berkata apa yang kau perbuat itu yang kau tahu kau apa yang kau tabur itu yang kau tuai kalau kita ngomongnya bagus enggak menghujat enggak merendahkan pastikan kita enggak menuai hujatan juga tapi yang menuai persahabatan menuai rasa kasih sayang karena kan saya mengasihi Lilis walaupun dia beda agama sama saya saya mengasihi Lilis saya mengasihi muslim saya mengasihi Hindu saya mengasihi Konghucu saya mengasihi semua agama yang ada di dunia ini pernah sih saya ngasih sudah naik keleksinya kakak cuma mungkin karena waktunya udah malu jadi enggak tiba dinaikkan cuma saya mau ngomong kayak mau ngomong kayak gini aja asing tapi banget sama kakak utama agamanya kakak cikolah sekali kakak yang enggak pernah menghujat kayak orang-orang lain yang coba tidak tanya dan dijelasin tapi enggak terima pakai otaknya itu kayak enggak enggak lembus ke otaknya kakaknya saya katanya oke semua mungkin tuh gemes gitu loh hahaha kamu juga kalau mau curhat mau didoain nama kak Mikana boleh kamu ikutin aja polo-polo ah iya mau didoain mikana itu bisa Halo Ratu Astuti eh Ratu apa nih Ratu Tisah Tisah desetria bisa on cam nggak Mbak Yu Halo Halo Ratu Ratu yang cantik dan manis kakak fair sampai jam 1 kakak live-nya biar dimarahin abangnya hahaha aku tuh punya besi kalau sih itu mikana rakyat gede ini Raja Aritonang on time please Ratu 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 kemana sih Ratu ini ya Oh ini sih Aritonang Oh Raja kok Raja apa Bang Raja Parhatta hahaha Raja Parhatta hahaha Raja apa Bang dulu aku waktu kecil-kecil ada orang ngejak-ngejak Raja Tuo katanya Raja apa itu Raja Jauhubi eh dari iya kamu mau nanya apa ini nanya aku apa nanya si Mikana Halo Oras Jalom Pina John Pina Oras Oras-oras halak halak ahok halak ahok halak ahok Mbak Minkana ya yang pas yang pasnya salam 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 ito Mikana salam salam ito ku Halo salam ito Mikana iya salam saudaraku ya jadi aku mau jelasin pertama saya penyakit waktunya di belakang tiga di 2003-2003 suara mu kencangin lah Raja apa itu ya Oh bentar-bentar-bentar iya suaranya agak gimana gitu ya risik-risik kayaknya dia dihidupin kepala angin apa jensen-risik jelas 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 jauh cuman aja coba dihidik dihidik Hai silahkan Bang Ari Bang Raja Biasa halal-halal kemenangan 02 Oh yaudah saya 01 soalnya saya izin dulu ya Bang Jack masa 01 02 dong Rumahnya nomor 01 Iya itu mikana dengerin kok Raja silahkan Ya silahkan silahkan Raja Makasih Oh memang kalau dari sini sinyal kau itu merah deh Dimana kayak dia di pasar gitu ya Kayak di pasar-pasar Bukan Ya sudah Kak Mikana Kak Farah Iya saya Lilis Kalau ada sesuatu hal silahkan nanti di ini ya Di DM ya Saya udah DM Kakak Oh ya Oh ya Oh ya oke nanti saya balas ya saya Sama-sama Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Salam Toleransi Salam Partai Solidaritas Indonesia PSI Ya gimana Raja Aritonal Ya Jadi gini aku Thank you very much untuk Kami Kana Ya sejak kenali Kami Kana ini Aku sering nonton Video-videonya Sering nonton live-nya juga Aku mengenal Kristus Dia dari Kak Mikana ini Basically Saya itu memang pernah dulu Ke agama sebelah Tetapi Saya kan sudah berpaling Kristen Tetapi tidak pernah gereja Ya Kemudian Lalu saya ada kebimbangan Kenapa sih saya menyembah manusia Kan gitu Siapa sih Allah itu kan gitu kan Tetapi Dengan penjelasan Itok Mikana Luar biasa Hatiku terpanggil Jadi saya rajin gereja Tetapi kalau pergi aku ke sebelah Teru di sebelah Ini tuh goyang Kenapa goyang Kalau Kalau Itok Mikana menjelaskan Yesus dan Bapak itu adalah satu Karena firmannya juga dijelasin kan Tapi kalau di sebelah Yang ini berbeda Ini berbeda Jadi guncang Jadi aku sekarang fokus selalu dengar Itok Mikana Kayak malam dia ada Komunikasi dengan orang Kristian Kemudian yang berbicaranya juga Tapi yang pastinya Pelayanan Itok Mikana ini Banyak mengubah Orang-orang Salah satunya adalah saya ya Ya itu tadi Bahwa Bapak adalah Bapak Bapak adalah Yesus Sekar gitu kan Nah itu dia Puji Tuhan Puji Tuhan Itokku Itu yang saya inginkan Saya sering menarikkan juga Jadi terima kasih Itok Mikana Sikap dikembangkan Tetap berjalan dengan baik Untuk pelayanannya Pokoknya Saya semakin tinggal Tuhan Itu Namastu untuk Tuhan Yesus Haleluya Nah itulah Berterima kasih Sama Tuhan Yesus Selah Itokku Raja Karena saya Silahkan Itokku Kenapa menjelaskan Meneguhkan imanku Kalau Kenapa Bapak itu dengan Yesus sama Dan Itok Mikana menjelaskan Itu firman juga Akan ada firmannya Aku dan Bapak adalah satu Kalau di sebelah kan kita goyang Kemarin pernah aku naik Aku bingung Neu kalian Saya bilang Saya gak mau jelekkan di sebelah Tetapi Aku tidak mau lagi mendengar mereka Karena Makin buyer Pikiranku Sementara Di Tok Mikana ini Fokus dia Bapak adalah satu Bapak dengan Yesus adalah satu Jadi Saya hanya mengucapkan Terima kasih Tuhan Yesus Tapi berterima kasih Sama Tuhan Yesus Karena itulah memang doa saya Tuhan Pakailah saya sebagai alatmu Untuk memberitakan injil Memberitakan kebenaran firmanmu Supaya yang mendengarnya Beroleh kasih karunia Serta memuji Memuliakan namamu Kalau Yang menonton itu Makin cinta Tuhan Yesus Aduh itu Saya sangat bahagia sekali Justru saya bangga Saya bangga Saya bisa dipakai Tuhan Yesus Untuk memberitakan firmannya Jadi Berterima kasih Sama Tuhan Yesus Doakan saya Doakan saya itu ya Supaya Saya tetap semangat Saya supaya Jangan daun Memang Dari banyaknya Tuduhan-tuduhan Tidak ada saya Pernah membuat saya daun Tapi Oleh karena saya cinta Tuhan Yesus Saya akan tetap maju Ya Saya Saya rindu Semua kita Memuji Memuliakan Tuhan Itu Dengan segenap hati Jiwa dan kekuatan Gak boleh dengan setengah-setengah ya Bagus Raja Bagus Kamu baca kitab Itu Raja ya Sungguh-sungguh Mantap Luar biasa Luar biasa Oke Selamat Kos Kos Ciel Ini Kami 2024 Ini ya Itu Raja ya Jangan lupa Baca kitab Muliakan Tuhan Yesus Ya Cintai dia Dengan segenap hatimu Haleluya Tepu tangan Tuhan Yesus Haleluya Haleluya SP Siregar Dari kecil kita dengar Halah Tritunggal Aku pun dari kecil Kudengar itu Tapi kalau kau menyembah Dia dalam Rodan Kebenaran Kau tahu dia satu Gak usah kau banyak perkara Sembah dulu Dia dalam Rodan Kebenaran Lah Gini-gini-gini Saya mau tanya Saya Tritunggal itu Tolong Tolong ya Disini Tidak membawa Dautrin Tidak usah Tidak usah Tidak usah Bawa Dautrin Disini Kita Kita menyembah Tuhan Yesus Allah yang maha besar Allah yang maha baik Yang bapak yang ketal Bapak yang Bapak yang maha kudus Tidak usah Tidak usah Kamu bawa Dautrin Saudaraku Kamu Kristen bukan Yesus Kristen Ya Kristen Oke Saudaraku dengar baik-baik Kamu percaya Enggak Yesus Kristus itu Tuhan Allah Dan Bapak Sesuai dengan Firman Tuhan Di 2 Tesslingka 2 16 Efesos 1 17 Percaya Percaya Oh yaudah Percaya Terus Oh yaudah Masih Masih ada syaratnya lagi Dalam Tuhan Yesus Jika ya katakannya Jika tidak Katakan tidak Lebih daripada itu Berasal dari syarat Tess Enggak Yesus itu Bapak Tapi bukan Bapak Itu namanya Bimbang Ragu Enggak boleh Ragu-ragu Yesus satu-satunya Allah Dan Juru Selamat Tetapi Yesus bukan Bapak Oke maaf Aku turunkan ya Aku gak mau kasih panggung Sama orang sesat Bye Gimana cara menurunkan kau dek Gak mau kau turun ya Eh Kok takut Gak bisa Gak bisa Kalau kau udah mengalami Tuhan Gak ada bahasa kayak gitu Bahasa yang kayak gitu Yang belum Iya Gimana Ahmad Dimana kok Ahmad Shalom Shalom Oncam Oncam Ahmad Rusli Selamat Sore Saudaraku Sore Saudaraku Katanya Ahmad Rusli Mau dibaptis Bener Bener Enggak Jangan Cuman Mempermainkan Eh Aku udah dari hari itu Ku wasap Kakak Kakak Gak jawab Jawab Aku udah jawab Aku udah jawab Aku telepon kemarin Katanya dia mau belajar Mau minta dibaptis Aku Sekol Kakak Kakak Gak angkat Aku Aku lagi sibuk Pas aku telepon kamu Kamunya yang gak angkat Pas Aku lagi sibuk Kamu telepon Akunya sibuk Gitu Yaudah nanti Kalau ada waktu senggang Telepon-telepon Ditelepon lagi ya Aku mau mengenal Yesus Sangat dalam Kalau begitu Bisa gak kami doakan Kamu saudaraku Boleh Bisa kamu buka kamera Waktu-waktu gak pake baju Pak Ya pake baju lah Pake masuk angin lah Kau jangan sampai kena undang-undang kok ya Gak pake baju kau di rumah kau Pake baju lah Pakai baju lah Amat Kerasa gak kering baju Bukan musim hujan kan Pakailah selimut itu Gue baru itu kok gini kan Kemana bajumu Ahmad Bukan dulu Iya pake baju dulu Ahmad ya Kenapa Ini perempuan sama Nanti aja lah kak Di whatsapp aja lah kak Oh yaudah Di whatsapp aja Iya 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 Oke saudaraku Iya Iya baik-baik Tidak turun dulu ya kak Iya Tetap semangat ya saudaraku Amal Rusli Tuhanus Kristus mengasihimu ya Halo Ya shalom Halo Rachel Rachel ya panggilannya deh Rachel Siapa namanya Rahel 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 Iya gimana Rahel Gimana kok deh Apa kabarmu Sehat pas sehat Tegi tanpa kerja Uh enak kali kau ya Udah mau pulang ini kan Iya kan Jam lima kan Sampai Udah banyak lah Duitmu ya Sampai kerja sore Bagi-bagilah Sampai kita Gimana kau mau bertanya apa Aku mau kesaksian Boleh loh Iya Boleh gak dijelasin pak Hubungan pendidikan agama Kristen itu dengan gereja gimana sih Pendidikan agama Kristen dengan gereja Sebelum si Mi Kanan jelasin Aku jawab ya Pendidikan Kita ini bicara Ini ya Kalau agama Aku pribadi itu sebenarnya agama buatan manusia Tapi kalau kita berbicara tentang Tuhan itu relationship Hubungan Oke Hubungan kita dengan Tuhan Itulah yang kau maksud dengan gereja ya Nah perkumpulan orang-orang yang memiliki hubungan dengan Tuhan Membuat persekutuan disebut gereja Ya Oke Kalau di dunia bilangnya di Indonesia bilangnya agama Oke Nah kalau pendidikan Gini deh Pendidikan agama apa sekolah Kristen maksudmu Kalau pendidikan agama artinya mendidik anak-anak Agar mereka memiliki karakter-karakter Yesus Kristus Makanya dari kecil diajarin jangan bales yang jahat ya Seperti Yesus Mengampuni ya Seperti Yesus Itu pendidikan agamanya Membangun manusia-manusia Untuk memiliki karakter Kristus Itu deh Itu jawabanku Coba Mika lo mau bantu Gila-gila gimana Rachel Masih kurang paham kak gitu Yang dimananya yang dimananya pendidikan agama udah oke belum Bentar ya kak Namanya pendidikan kan mendidik ya dek Pendidikan Mendidik anak-anak Atau orang-orang Supaya memiliki iman Memiliki karakter seperti Kristus Itu pendidikan agama Kita Kristen Nah terus tadi itu menjawab gak Menjawab gak Itu sih kak udah cukup gitu Tapi dengan gerejanya itu Aku kurang Nangkep gitu Soalnya kan Aku tanya juga sama teman-teman aku kemarin Juga kan Itu hubungan pendidikan itu Dengan gereja itu Dengan suatu Alkitab ya kak gitu Atau gimana Oh selama yang namanya agama Kristen Orang Kristen ya Kitabnya satu deh Alkitab Hmm Jadi di agama Kristen pun di sekolah Ya ini patokannya Alkitab Gitu Kenapa deh Kok mau ikut di sekolah minggu Mau Enggak kak Kita kan Aku STT gitu Oh STT mana Oh iya iya Aku STT di Itu Di Jakarta Timur gitu Oh iya iya Terus deh kenapa deh Terus kemarin Udah sembuh itu Mengajarnya kan Aku itu gak Paham banget gitu Gak detail banget Gitu Dan terus aku Tanya balik Udah dialihkan Dengan pertanyaan Yang lain gitu Yang bikin kau bingung Dia jelasin apa emang Apa dibilangnya Apa kau bilang Apa katanya Apa kau bilang Kan ini kan kak Memang sih Agak jauh dari Yang kakak jelasin tadi Gitu Memang pertanyaannya sama Tapi Itu Jawabannya itu Dia gak satu-satu gitu loh kak Kakak tadi kan Satu persatu gitu Kan aku bertanya Apa hubungan Hubungannya Apa Hubungan pendidikan agama Kristen Dengan gereja kan Dia itu bukan satu-satu gitu Langsung gabung Langsung diambil Intinya itu Agama Kristen itu Dengan Pendidikan agama Kristen itu Dengan gereja itu Alkitab gitu Makanya gue Gimana sih Oh Maksudnya Peti gini Dasar Mengajar Pendidikan agamanya Alkitab Dasar pengajaran di gereja Juga Alkitab Sama-sama Alkitab Kayak yang kakak bilang Kamu kan nanya hubungannya apa Kan gitu kan Jadi kalau hubungannya gini Di gereja Kita juga Belajar Mendekatkan diri tentang Tuhan Belajar pemahaman-pemahaman Dari Alkitab Tetapi di Sama justru deh Tapi ini kan Di pendidikan ini kan Kita bicara formal ya Bicara terikat dengan Suatu sekolah Dengan satu Instansi gitu Itu sih Malah aku nanya Pertanyaanmu ini Sebenarnya hubungannya kan Gitu kan Iya 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 itu Berkumpulan Kalau pendidikan Mengajarkan Anak-anak kan Mengajarkan orang-orang Yang bersekolah gitu Di situ juga Di gereja juga gitu Cuman Caranya beda dong Silahkan Tante Mikana Iya Jadi gini Hubungan gereja Dengan pendidikan agama Kristen Bahwa kita mendapatkan Pendidikan agama Kristen itu Harusnya di gereja gitu Itu hubungannya Bahwa di gereja itu Harusnya Yang diajarkan adalah Pendidikan agama Kristen Pendidikan kekristianan Ya Pengajaran tentang Alkitab Karena gereja itu Sebenarnya adalah kita ya Iya Gereja itu kan Berasal dari bahasa Yunani Itu Ekklesia Seperti yang tertulis di Matius 16 ayat 18 Tuhan Yesus berfirman Aku akan mendirikan gerejaku Dan alam maut tidak akan menguasainya Nah gereja itu adalah Kita sendiri Dimana Kita telah dipanggil dari gelap Kepada terangnya Tuhan Yesus Jadi kita itu adalah anak-anak terang Kita ada dalam terang hidup Bukan lagi dalam kegelapan Nah kalau gedung itu Yang disebut gedung gereja Adalah tempat kita berkumpul Dengan saudara seiman Untuk mendapatkan Pendidikan agama Kristen Dan yang terutama Untuk memuji Memuliakan Tuhan Yesus Jadi kita berkumpul bersama-sama Dengan saudara kita Sesama Satu iman Untuk memuji Memuliakan Tuhan Yesus Dan juga untuk mendapatkan Pengajaran tentang Agama Kristen Tentang kekristianan gitu Nah tetapi Yang selama ini kita Yang kita hadapi ya Yang kita alami Di dalam gereja itu Bukan Malah justru Pendidikan agama Kristen itu Semakin berkurang Buktinya Banyak Kristen Tidak mengenal Siapa sesungguhnya Tuhan Yesus Bahkan masih banyak orang Kristen Mengatakan dirinya Nasrani Padahal dalam Alkitab sudah jelas Para Rasul Tidak pernah menyebut Diri mereka Nasrani Ya Para Rasul aja Tidak pernah menyebut Diri mereka Nasrani Tapi sayangnya Mirisnya Umat Kristen Di Indonesia Lebih banyak Menyebut Diri mereka Nasrani Nah ini bertentangan Dengan Alkitab Sedangkan Rasul-Rasul aja Disebut Kristen Pengikut jalan Tuhan Pengikut jalan kebenaran Lalu Kristen Kristen itu artinya Pengikut Tuhan Pengikut Tuhan Yesus Berkarakter seperti Kristus Dan juga Memuliakan Tuhan Yesus Tidak pernah Rasul-Rasul Menyebut Diri mereka Nasrani Justru ketika Rasul Paulus Disebut Dituduh Nasrani Dia Menyakal Dia Dia mengatakan Saya itu Pengikut jalan Tuhan Bukan Nasrani Karena Nasrani Itu adalah Nasrani itu adalah Sekte heretik Dimana Nasrani itu adalah Sekte heretik Heretik itu Sesat Karena apa Nasrani ini Sebelum Tuhan Yesus Pun datang ke dunia Berkenosis Nasrani sudah ada Karena Nasrani ini Mengajarkan Ajaran Sinkritisme Sinkritisme itu artinya Mencampur adukan Semua ajaran Ya Sehingga Jadi amperadul Ya Gak jelas Ya Nah Makanya Nasrani itu Bukan Kristen Jadi Ya Jadi kita Nasrani Nah itu dulu Yang kedua Karena Di gereja itu Sudah banyak Mengajarkan Ya Yesus itu Hanya sekedar Anak Allah Anak Tuhan Jadi Stigma di dalam Apa Pandangan Pandangan di dalam Paradigma di dalam Masyarakat Umat Kristen Ya Tuhan Yesus itu Hanya sekedar Anak Allah itu Dia anak terus Sehingga ketika Ada yang mengatakan Yesus itu adalah Bapak yang kekal Ya saya 95 Dia adalah Bapak yang mulia Efes 1-17 Nah malah Yang berdasarkan Alkitab ini Malah dituduh sesat Sama yang gak Ngerti Alkitab Kenapa Karena memang Pendidikan Agama Kristen Itu gak didapatkan Di dalam gereja Nah makanya Di gereja itu Seharusnya kita Berkumpul Soal Sementu Mendapatkan pengajaran Yang Alkitab Nah itu pula Tujuan kami hadir Di media sosial ini Paling tidak Kita memberikan Pengajaran lah Berdasarkan apa Yang difirmankan Tuhan Yesus Nah gitu Cantik itulah Hubungannya gereja Dengan pendidikan Agama Kristen Ya Sudah dapat Sudah mengerti Ya Seharusnya pendidikan itu Kita Pendidikan agama Kita dapatkan di rumah Ya Oke Gimana deh Lembur kau Pulang macet Nanti Dimana rumahmu Gak usah Mungkin tanya rumah Nanti Dicari Bilangnya pun Dimana Gak tahu Kita Gak mana Gak mana Udah puas kau Udah Udah Kau kok Katanya kuliah Tapi sekol Kerja Gimana itu Kerja ambil kuliah Bisa kak Oh bisa Yaudah Oke Babai sayang Siapa lagi Terus lah Terus lah Kamu udah Kamu udah Nikah belum Rahel Rahel Kamu itu Cari laki-laki Cari laki-laki Yang seiman ya Mulai sekarang Kamu berdoa Tuhan Yesus Kerimkan saya Kerimkan saya Jodoh Kerimkan saya Jodohku Yang cinta Akan engkau Yang sayang Akan engkau Tuhan Yesus Kalau kamu Pengen ciri-cirinya Aku pengen Tuhan Rambutnya lurus Atau rambutnya mungkin Cara Cara menghancurkan gereja Cara menghancurkan gereja adalah Dengan merusak rumah tangga Dengan menggoda suami Menggoda istri Supaya gereja rusak Supaya gereja hancur Jadi kamu doakan Mulai sekarang Laki-laki Yang cinta Tuhan Yesus ya Jangan kamu terpesona Dengan laki-laki Walaupun dia mapan Walaupun dia ganteng Tapi beda iman Jangan terpesona Kau deh ya Jangan jual Tuhan Yesus Demi laki-laki Demi urusan bawa perut Mengerti Mengerti aja Lagi Nanti curhat-curhat Lagi Kau nanti aja Sesi-sesi Jodoh itu Ya Banyak ini Kalau jodoh ini Nanti curhat Dari bawah Naik Semua Yang mana Kita Bisa ya Ya Ala Sambi 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 Roto Apa kabar Shalom Baik Baik One can please Hai kakak Oke Dede Kakak Mikana Gimana kabarnya Sehat Sehat Saudaraku Bagaimana Sambi Roto Sehat Apa beda Sambi Roto Dengan sambal adu Oh beda kak Kalau Sambi Roto Itu pahit Sambal adu Itu pedas-pedas Sangat Dan enak Oh iya Oke Oke Lama Toko Dek Kak Ini ada yang Mau aku tanyain Boleh kakak Kok gak on cam sih Gak bisa kak Aku baru di tiktok Oh belum bisa Dia pengikutnya Masih 18 Oke lanjut Apa pak kak ya Ini kebetulan Kan saya Gak punya Jadi aku Ayat 8 Eh Kejadian 8 Nomor 12 Nomor Yang Tuhan Berfirman Dalam hatinya Tuhan berfirman Dalam hati ya Iya Apa yang mau Kamu tanya Saudaraku Ketika Tuhan Berfirman Dalam hati Itu Siapa yang mendengar Kan Tuhan Yang memberitahu Kepada Nabi Musa Kalau dia berfirman Dalam hatinya Yang mendengar Siapa Ya ampun Tuhan yang memberitahu Kepada Nabi Musa Makanya dicatat Nabi Musa Karena gini Kamu harus tahu dulu Alkitab Latar belakang Penulisan Alkitab Bahwa itu adalah Firman Tuhan Yesus Kristus Itu adalah Wahyu Tuhan Yesus Kristus Yang diberikan Kepada para Nabinya Jadi Tuhan Yesus Memberikan wahyu Kepada Nabi Musa Ya bahwa Tuhan Yesus Berfirman dalam hatinya Makanya dicatatat Nabi Musa Udah paham Kapasitas manusia Seperti apa Yang bisa mengetar Tuhan Yesus Yang memberitahu Kalau dia berfirman Dalam hatinya Gitu loh Kalau dalam hati Siapa yang mendengar Kakak Aduh Kayaknya gak ngerti juga ya Jadi gini Contoh 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 Supaya kamu bisa memahami Saya Menceritakan Tentang diriku Kepada mu Ya kan Tentu saja Apa yang Kupikirkan Apa yang Kucapkan Dalam hati Saya kasih tau Ke kamu Lalu kamu catat Udah paham Oh gak ada Kelanjutannya Kayak itu Kak Kan tadi Saya sudah kasih tau Tuhan Kelanjutannya Diceritakan lagi Gak apa Begini Kamu kan harus tau Dulu latar belakang Penulisan Alkitab Karena Tuhan Tuhan Yesus Yang memberikan Wahyu Kepada para Nabi dan Rasulnya Tuhan Yesus Berfirman Memberikan wahyu Kepada Nabi Musa Di Keluaran 34 E27 Tuliskanlah Segala Firman Segala Wahyu Yang kuberikan Kepadamu Kepada Nabi Semua Nabi-Nabinya Tuhan Yesus Menyatang seperti itu Yeremia 32 Tuliskanlah Segala firman Atau segala Wahyu Yang ku Sampaikan Kepadamu Dalam suatu Kitab Makanya Para Nabi itu Menulis Apa yang Difikirkan Tuhan Yesus Apa yang Tersirat Dalam hati Tuhan Yesus Ditulislah Sama Nabi Musa Sama Nabi-Nabinya Kan Tuhan Yesus Memberitahu Mengohyukan Nah Gitu Saudara Aku sudah Paham ya Saya rasa Kalau kamu punya Pikiran Apa Otak yang cerdas Pasti kamu tahu Saudaraku Pasti paham Ya Kalau tahu Jawabannya Berbeda Terima aja dulu Kan kamu nanya Dia jawab Kamu kan jawab Disini Berarti kamu Bertanya itu Untuk mencoba Kamu jangan Kayak Iblis mencoba Karena pencobaan itu Hanya datang dari Iblis Saudaraku Jadi gini nih Kamu kan nanya Mikana mau kemana Mau kesana Kata Mikana Kenapa gak kesini Harus kesini Aku kesana Jadi kan itu Bukan bertanya Ngajak berantem Jadi kalau soal Musa Itu Kamu gak usah khawatir Kok berfirman Dalam hati Dia audible Tiba juga dengar Juga dengar Dengar Yesus Eh dengar Logikanya Kalau logika Di Islam Itu Halo Selamat malam Oke Aku betul ya Suamiku Eh Kok suami Karena mamu pun Aneh Suamiku Tuhan Yesus Berfirman dalam hati Itu yang cuma Bisa mendengar Adalah Tuhan Aduh tadi Udah dikasih tau Latar belakang Pulisan Alkitab Bolak balik lagi Makanya udah Kupilang kamu Jangan mencobai Karena pencobaan itu Datang dari Iblis Jangan sama kamu Kayak Iblis Saudaraku Yang datang dari Iblis Cuka Loh Iblis itu Sukanya mencobai Dia suka mencobai Wah Oke Aku Ada Aku Tuhan Alkitab itu Wahyu Tuhan Yesus Bukan karangan manusia Makanya Nabi Musa Bisa menuliskan Isi hati Tuhan Yesus Karena itu Wahyu dari Tuhan Yesus Gitu loh Loh Kalau karangan manusia Pastinya Nabi Musa Gak bisa Gak bisa nulis Tentang isi hati Tuhan Ini buktinya Nabi Musa Bisa nuliskan Isi hati Tuhan Karena Tuhan Yesus itu Yang memberikan Wahyu sama dia Gitu loh Jadi sekarang Jadi sekarang Kristen Beriman gak sama Alkitab Perjanjian lama Dari kejadian Sampai wahyu Itu adalah Landasan iman kami Enggak Sam Kejadian lama Itu masih Masih gak Wahyu Eh Udah dibilang Kejadian sampai wahyu Ya Perjanjian lama Perjanjian baru Itu adalah Landasan iman kami Iya Sebenernya Sambiyo Itu Musa Kamu bisa berkata Musa ya Musa itu juga Bertemu dengan Tuhan loh Dia mendengar suara Tuhan Audible juga loh Ingat gak Yang di Padang itu Nah di Padang Melantara Itu yang katanya Putaskan kasutmu Bahkan kamu bisa Berkata Musa Melakukan ini Itu atas Perintah Tuhan Terlebih dahulu Artinya dia mendengar Suara Tuhan Gitu loh Gak Gak tiba-tiba dong Tiba-tiba Musa muncul Ya kan Tanpa histori Musa muncul Atas perintah Tuhan Dia bertemu dengan Tuhan Gitu Oke Sambriyoto Kumiut dulu Apa kuturunkan Seharusnya kan Kalau Mengimani Perjanjian lama Seharusnya kan Semua Kenapa harus Sampai wahyu Iya kami imani loh Semuanya Semuanya Ya semua lah Dari kesitau tadi Semua Kalau mengimani Semuanya Kenapa Enggak Enggak menuruti Perkataan Bertanya Jangan Jangan untuk Mencubai Jangan kamu Sama dengan Lucifer Hilal Belsehak Kerjaannya Mencubai Aja Gitu ya Kamu tahu Nggak Kita mengatakan Ya di Matthew Sempat Ya kemudian Saya baca Dulayatnya Kita harus Berdasarkan firman Firman Tuhan Sudah pergi ke langit Ya masih Menampakan diri dulu Tuhan Yesus Allah yang Maha hadir Menampakan diri Agapun ada Abis Bangkit itu Loh Tuhan Yesus Itu Allah yang Maha hadir Baik Ya Dimana Pencobaan itu Datang dari Iblis Nama Firman Tapi menyebut Kita Betina Cuman Nya Nama kau Firman Siak Tapi Ngomongmu Kosar Apalagi Si Joss Ini Hatimu kotor Makanya Ucapanmu kotor Yang dibawah ini Oke lah Kak ya Iya Masih ada kerja Ya Nanti sama Aku kasih tau Kamu Kamu Jangan Kek Iblis Suka Mencoba Ya Enggak Mencoba Aku mau Pertanyaan Dulu Sama Yang Lain Takutnya Berbeda Pertanyaan Jawaban Kakak Sama Ini Soalnya Kan Selama Ini Kalau Aku Masuk Terung Seperti Itu Berbeda Pada Alkitab Itu kan Sama Semua Kenapa Harus Beda Jawabannya Pencobaan Itu Datangnya Dari Iblis Ya Makanya Kamu Jangan Sama Dengan Lucifer Sukanya Mencobai Saudaraku Ya Kalau Sudah Dikasih Jawaban Dengar Kalau Kamu Makan Sesuatu Yang Bikin Penasaran Kakak Mencoba Dulu Itu Namanya Mengecap Manis Apa Asom Apa Sedap Apa Asin Itu Namanya Mengecap Bukan Mencobai Itu Mencoba Dengan Mencobai Beda Tuhan Tolong Biar Coba Dulu Pasti Dalam Hati Seperti Itu Mencobai Bukan Mencobai Kayak Kita Mengecap Dulu Ini Apa Dulu Dia Dikecap Dulu Ya Rasanya Seperti Apa Gitu Beda Beda Bukan Mencobai Mencobai Itu Maksudnya Tentang Ini Kayak Mencobai Orang Gitu Ya Bagaimana Kak Itu Kak Aku Nggak Ajak Berantem Namanya Nanti Malam Kakak Aku Masih Kerja Serius Ya Udah Kerjalah Kamu Aku Pakai Akun Satu Lagi Ya Tuhan Sus Mengasihimu Dan Mengampuni Saudara Amin Amin Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Alapan Suamiku Berapa Rupanya Suamimu Sejujurnya Alapan Suamiku Tercinta Alapan Alapan Apa Apa Mau bertanya Apa Silahkan Saya Mau Saya Mau Saya Mau Menjawab Mau Sama Borek On Can On Tem Kaw Alapan I On Tem Com 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 Saudaraku Oke 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 Siap Siap Grassroot On Cam Juga Ya Halo Selamat Malam Mos Ya Selamat Malam Silahkan Boleh Ngasih Nama Asli Aku Manggil Kau Kan Enak Gitu Di Sebelah Suamiku Suamiku Tercinta Abang 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 Oke Lanjut Apa Aku Mau Tanya Nih Soalnya Setiap Kali Mikana Live Aku Minta Nain Nggak Dinaikin Soalnya Dia Lagi Apalagi Naikin Orang Lain Aku Nggak Bisa Paksa Juga Jadi Aku Dinaikin Disini Aku Mau Bertanya Ini Minta maaf Sebelumnya Minta maaf Kalau Kiranya Pertanyaan Saya Agak Terlalu Mendalam Ya Saya Mau bertanya Sejak Kapan Yesus Menjadi Tuhan Karena Sejak Waktu Dia Lahir Belum Tuhan Dia Dan Kalau Yesus Tuhan Kenapa Dia Mati Silahkan Dijawab Tadi Kayaknya Pede Banget Bilang Gini Waktu Tuhan Yesus Lahir Dia Belum Tuhan Dimana Ayatnya Ada Tertulis Seperti Itu Waktu Tuhan Datang Ke Dunia Dia Bukan Tuhan Dia Belum Tuhan Dimana Ayatnya Seperti Itu Ya Kalau Menurut Ayat Apa Ayat Kristen Minta maaf Saya Tidak Begitu Tahu Tapi Kalau Di Ayat Al-Quran Dinyatakan Bahwa Dia Lahir Sebagai Manusia Dan Dia Tuhan Sebagai Nabi Dimana Di Dalam Al-Quran Menuliskan Bahwa Tuhan Yesus Kristus Adalah Manusia Disitu Banyak Disurat Mariam Ada Ada Nama Tuhan Yesus Kristus Di Dalam Kitab M Disitu Bukan Disebut Gesus Tapi Disebut Bisa Yang Namanya Sudah beda Isa Dengan Yesus Kenapa Kau Sama Makan Emang Sama Dengan Emang Nama Joko Dengan Judi Sama Beda Joko Tukang Bakso Judi Tukang Beda Gak Gimana Kau Ini Namanya Yesus Kristus Kau Sama Kan Dengan Isa Ini Gimana Kamu Ini Itu Kan Begini Itu Namanya Kamu Tukang Klaim Kamu Sukanya Tukang Klaim Ya Bukan Saya Bukan Meng Klaim Terus Kenapa Kamu Bilang Tuhan Yesus Itu Nabi Isa Ya Kan Itu Kayak Itu Kayak Koyakinan Islam Sepakat Dulu Sepakat Dulu Bikana Akan Menjawab Sesuai Dengan Firman Tuhan Ya Alkitab Karena Kamu Yang Bertanya Ya Silahkan Jawab Bikana Dia Bilang Tadi Ya Udah Tau Gini Jadi Makanya Gini Saudaraku Bertanya Bertanya Jangan Menyimpulkan Kitab Orang Karena Kalau Kamu Asal Menyimpulkan Kitab Orang Itu Namanya Kamu Menyebarkan Fitnah Kalau Kamu Menyimpulkan Alkitab Itu Sesuai Dengan Firman Itu Kami Dukung Tapi Kalau Kamu Menyimpulkan Alkitab Dengan Pikiranmu Sendiri Apalagi Menurut Perspektif Dari Imanmu Oh Itu Namanya Fitnah Karena Dalam Hukum Taurat Tertulis Di Mamat 19 16 Jangan Menyebarkan Fitnah Nah Saudara Sudah Menyebarkan Fitnah Gitu Gak Boleh Gitu Bertobat Supaya Jangan Tambah Banyak Dosanya Nah Kemudian Tuhan Yesus Kristus Di dalam Alkitab Tertulis Waktu Dia Datang Ke Dunia Disebut Tuhan Kenapa Yang Datang Itu Kan Allah Yang Datang Itu Kan Tuhan Yang Maha Kuasa Makanya Malaikat Berkata Di Lukas 2 Ay 11 Hari Ini Telah Lahir Jurus Hari Ini Telah Lahir Bagimu Juru Selamat Yaitu Kristus Tuhan Di Kota Daud Jadi Waktu Dia Datang Ke Dunia Dia Tetap Tuhan Karena Yang Datang Itu Tuhan Bahkan Tuhan Menyatakan Di Yohanes 17 5 Sebelum Dunia Ada Kemuliaanku Sudah Ada Mika 5 Ay 2 Bahwa Tuhan Yesus Itu Sudah Ada Sejak Dunia Ini Belum Ada Tuhan Sudah Ada Yang Artinya Dia Tuhan Dan Allah Yang Maha Kuasa Dan Terbukti Dia Tuhan Yang Maha Kuasa Makanya Tuhan Yesus Pemilik Kehidupan Tuhan Perfirman Diulangan 32 39 Akulah Yang Mematikan Dan Menghidupkan Akulah Yang Meremukan Dan Menyembuhkan Terbukti Melalui Perbuatannya Dan Karya Saudaraku Saudaraku Dengar Kasih Tunjuk Sama Saya Data Siapa Yang Pernah Bisa Membangkitkan Orang Mati Di Dalam Nama Tuhan Yang Lain Selain Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kalau Ada Yang Bisa Membangkitkan Orang Mati Saya Akan Berpikir Dua Kali Ini Yang Tuhan Siapa Tuhan Yesus Apakah Apakah Ini Karena Yang Bisa Membangkitkan Orang Mati Hanya Tuhan Yesus Kristus Karena Dia Pemilik Kehidupan Makanya Yohanes 11 Di Lukas 8 Di Satu Raja Raja Nabi Elia Bisa Membangkitkan Orang Mati Itu Kuasa Itu Diberikan Tuhan Yesus Kepadanya Makanya Tuhan Yesus Dengan Mudah Membangkitkan Lazarus Lazarus Bangkit Anak Muda Bangkit Langsung Bangkit Semua Jadi Gini Saja Kita Pakai Logika Di Mana Ada Yang Bisa Membangkitkan Orang Mati Dengan Kuasanya Sendiri Selain Tuhan Yesus Bawa Datanya Hari Ini Aku Akan Dikut Dia Oke Kalau Itu Yang Tapi Jelas Siapa Yang Dibangkitkan Namanya Siapa Paling Tidak Namanya Siapa Saksinya Siapa Kalau Tuhan Yesus Membangkitkan Orang Mati Banyak Saksinya Orang Yahudi Lazarus Anak Yairus Dorkas Eutikus Dibangkitkan Tuhan Yesus Jelas Saksinya Banyak Namanya Jelas Nah Kasih data Mas saya Siapa Yang Bisa Membangkitkan Orang Mati Berjalan Di Atas Air Menciptakan Mata Yang Baru Bagi Yang Buta Kalau Ada Tunjukkan Sama Saya Hari Ini Saya Ikut Dia Kalau Itu Yang Tanyakan Sama Saya Masalah Pembangkitkan Siapa Membangkitkan Orang Yang Mati Itu Di Dalam Al-Quran Dikatakan Di Surat Al-Kahwi Itu Ada Tujuh Pemuda Bersama Seekor Anjing Yang Tidurnya Selama Tidurnya 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 Sudah Menjadi Tulang Melulang Dan Dia Dibangkitkan Kembali Seperti Orang Yang Sudah Meninggal Tidurnya Tidurnya Menyembuhkan Orang Mati Dimana Baca Ayatnya Datanya Yang Jelas Tidur Menyembuhkan Orang Yang Buta Itu Nabi Youtube Tujuh Tujuh Tujuhkan Datanya Tujuhkan Datanya Itu Masalahnya Saya Tidak Ya Makanya Aku Bilang Kalian Tidak Bisa Menunjukkan Data Makanya Sampai Kapanpun Saya Hanya Percaya Tuhan Memang Bisa Membangkit Menorang Mati Selain Tidak Ada Yang Bisa Tidak Pernah Ada Bisa Manusia Mati Dan Bangkit Selain Dalam Nama Tuhan Yesus Karena Hanya Tuhan Yang Menciptakan Karena Saya Tidak Jadi Saya Tidak Bisa Tidak Alkitab Jadi Saya Maaf Saya Tidak Bisa Cuma Jelas Itu Ada Di Dalam Alkitab Mana Tujukan Datanya Tidak Banyak Narasi Tujukan Datanya Tadi Tujukan Data Yohanes 11 Ya Tuhan Memangkitkan Lazarus Yang Mati Membus Empat Hari Kalau Di Surat Al-Kahfi Memang Karena Al-Kahfi Tujuk Pemuda Yang Dibangkitkan Sama Aduh Nggak Bisa Pak Nggak Bisa Kalau Kita Bertanya Atau Memberikan Statement Tanpa Data Karena Kita Pun Menjawab Bapak Pake Data Dan Ini Ya Kapan Sejak Kapan Yesus Jadi Tuhan Ini Ada Ada Dalam Wayu Satu Ayat Delapan Dia Yang Awal Dan Dia Yang Akhir Aku Baca Ini Aku Adalah Alpha Dan Omega Firman Tuhan Allah Yang Ada Dan Yang Sudah Ada Dan Yang Akan Datang Yang Maha Kuasa Itu Ucapan Yesus Sendiri Ditulis Oleh Yohanes Yang Nulis Wayu Itu Yohanes Ya Murid Yesus Oke Itu Itu Dari Kita Kalau Kamu Tanya Sesuai Dengan Kebenaran Alkitab Nah Kalau Mungkin Dari Dari Ini Kamu Kitab Kamu Silahkan Bertanya Kepada Itu Apa Namanya Kamu Pencerama Pencerama Kamu Ya Saya Rasa Sampai Disitu Dulu Kamu Lagi Itu Lagi Goyangin Baby Ya Nggak Aku masih ada Pertanyaan Sedikit Oke Boleh Boleh Ini Cuma Menanyakan Mengenai Sisi Keluarga Karena Di Dalam Islam Semua Nabi Dan Rasul Bahkan Sampai Sahabatnya Itu Dijelaskan Di Dalam Al-Quran Dan Al-Hadis Mengenai Sisi Keluarga Nah Yang Saya Mau Pertanyakan Rasul Paulus Dari Mana Adakah Di Dalam Kitab Injil Dijelaskan Sisi Keluarga Paulus Ini Dari Keluarga Ini Keturunan Ini Apakah Ada Seperti Itu Paulus Itu Justru Sisi Paling Jelas Paulus Itu Sebelum Dia Jadi Paulus Namanya Saulus Dia Itu Penganiaya Pengikut Kristus Dia Itu Orang Yang Memiliki Ilmu Keagamaan Yang Tinggi Nah Sekarang Kalau Kita Center Kita Ini Tuhan Yesus Sedangkan Tuhan Yesus Punya Sil Sil Ada Banyak Toko Di Situ Ada Banyak Toko Murid Murid Bekas Nelayan Ada Banyak Lagi Yang Dipakai Tuhan Di Dalam Toko Itu Nah Pertanyaanku Kembali Maksudnya Silsilah Paulus Itu Seberapa Penting Untuk Ini Siapa Untuk Apa Itu Silsilah Ya Itu Itu Bagi Semua Pengikut Semua Pengikut Agama Silsilah Keluarga Dari Pendahulunya Bahkan Yang Menjadi Panutannya Yang Menjadi Suri Tola Dan Baginya Itu Semestinya Harus Diketahui Sesilah Keluarganya Dia Terlahir Dari Siapa Dari Keluarga Bagaimana Sama Seperti Apa Yang Dikatakan Yesus Kan Paulus Dari Tar Ijin Kakak Hots Kakak Hots Ijin Biar saya Jawab Dia Oke Oke Ya Saulus Itu Keturunan Suku Binjamin Kerajaan Anak Kerajaan Haifas Dari Suku Yahudi Yang Terbelah Dua Kerajaannya Suku Binjamin Garis Besarnya Anak Kerajaan On Kemp Kalau Mau Jawab Oh Boleh Kalau On Kemp Boleh 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 Aja Dibalas Kemp Itu Awas Ini Saya On Kemp Ini Saya Takut Gitu Saya Gak Takut Karena Secara Dalil Semua Dalil Face To Face Begitu Terkecuali Asumsi Baru Saya Takut Begitu Jadi Paulus Dari Suku Binjamin Ya Bang Gimana Gimana Nih Udah Jelas Silsilah Jadi Apalagi Apa Tanyakan Begini Lihat Sila yang dimaksud Ini Siapa Nama Apa Orang tua Kan Begitu Seperti Yesus Sendiri Kan Dia Kan Dikatakan Dia Tuhan Tapi Dia Punya Dia Punya Sila Keluarga Yang Terlahir Dari Bunda Maria Terus Kakeknya Siapa Pastikan Ada Baik 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 Kalau Abang Mau Sila Keluarganya Takutnya Kami Menerangkan Abang Bilang Nanti Asumsi Buka Aja Opung Google Atau Kakek Google Keturunan Silsila Saulus Jadi Fair Gitu Bang Karena Di jaman Media Ini Semua Terungkap Bang Karena Bagi Agama Abang Maaf Bagi Agama Abang Kalian Bukan Takut Sama Kami Media Semakin Canggih Terbongkar Begitu Jadi Daripada Narasinya Dari Kami Mending Buka Ketik Silsila Paulus Hati Google Lengkap Itu Bang Ini Kita Beragama Bang Bukan Untuk Saling Bukan Untuk Saling Bang Kami Tidak Ada Agama Sebenarnya Agama Di Dunia Ini Hanya Satu Muslim Begitu Yesus Kami Tidak Membawa Agama Jadi Jangan Silap Bang Tetapi Identitas Negara Baga Agama Di Dunia Ini Bukan Muslim Karena Agama Itu Berasal Dari Bahasan Sekerta Agama Itu Berasal Dari Orang India Baik Iya Betul Tapi kan Yesus Kan Tidak Pernah Menarasikan Agama Itu Berasal Dari Bahasa India Dari Bahasa Sekerta Tapi Yesus Kita Tidak Pernah Menaras Agama Ini Iya Tadi Kan Saya Meluruskan Aja Kamu Bilang Agama Cuma Satu Didih Ini Soalnya Agama Itu Berasal Dari Bahasa Sekerta Orang India Yang Membuat Ada Kata Agama Terjawab Ya Suaminya Orang Terjawab 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 Cuma Apa Yang Saya Menjadi Beban Pikiran Lagi Untuk Dipertanyakan Apakah Sisi Keluarga Paulus Cuma Ada Di Google Tidak Tercantum Di Dalam Kitab Injil Begini Baik Abangku Dan Ada Tertulis Bang Ada Tertulis Di Yeremia Mengatakan Tidak Muat Seisi Dunia Ini Kalau Dituliskan Tentang Kabar Kerajaan Allah Begitu Abangku Tetapi Historisnya Tetapi Historisnya Kekristenan Sejarahnya Kekristenan Arteologi Arteolog Arteolog Itu Bang Menuliskan Di luar Atau Menyimpulkan Di Media Media Bang Atau Gitu Bang Jadi Kita Juga Bukan Untuk Menyembak Paulus Ya Menyembak Tuhan Yesus Paulus Itu Adalah Salah Satu Ya Murid Salah Satu Toko Salah Satu Hamba Tuhan Rasul Banyak Rasul Rasul Yang Lain Yang Intinya Adalah Dia Punya Masa Lalu Yang Buruk Dia Penganiaya Lalu Tuhan Mengubahkan Dia Menjadi Seseorang Penginjil Pembawa Berita Baik Oke Betul Abangku Betul Abangku Betul Saya Mau Bertanya Lagi Nih Lagi Pertanyaan Ya Kesuruh Mandi Apa Namanya Itu Kan Dijang Yang Dijang 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 Salih Kan Ada Tiga Abangku Tidak Tertulis Tiang Bang Kayu Salip Maksudnya Itu Di Kayu Salip Itu Kan Ada Tiga Tapi Kok Yang Dijadikan Sebagai Tuhan Yesus Itu Cuma Yesus Sendiri Abang Abang Pertanyaan Konyol Sebentar Bang Kalau Saya Tidak Paham Kan Iya Betul Betul Dorang Dorang Nanti Bisa Jawab Itu Bang Petrik Silahkan Bang Petrik Dorang Kasih Jawab Itu Bang Nanti Dikata Katain Dia Lagi Bah Sebentar Sebentar Ya Sebentar Kamu Kamu Tahu Itu Kamu Baca Dari Mana Ya Banyak Apa Saya Ini Kan Banyak Bertambung Sama Orang Christian Juga Orang Timur Banyak Bertambung Sama Menado Nah Asal Kami Itu Saling Sharing Sering Bicara Masalah Perbedaan Perbedaan Diantara Agama Kita Nah Terus Di Apa Di Stasiun TV Juga Ada Tayangan Tayangan Khusus Untuk Kristus Kan Itu Ada Selamat Malam Semua Malam Terkenalan Ya Bro Dia Kita Kasih Waktu Dulu Sama Bang Kumis Silahkan Bang Kumis Siap Gimana Pertanyaan Bang Kumis Tadi Iya Pertanyaan Saya Itu Tadi Yang Salim Tidak Kayu Salim Ada Tiga Benda Ferah Iya Kenapa Biar Senjong Iya Silahkan Dijawab Begini Silahkan Bang Begini Bang Abel Jadi Begini Ini Benar Bang Sebentar Dulu Tawas Yang Yang Tuh Yang Tipping Tipping Tuh Lame Tanah Pelacur Itu Dibyot Aja Dibisukan Aja Oke 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 Aku Baca Pula Iya Nanti Kalau Pas Kuliat 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 Ini Dengar 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 Jadi Begini Kami Bodoh Karena Kristus Jangan Kamu Berpake Disini Kamu Tunggu Punya Dari Cuma Gitu Aja Kamu Apa Dari Rum Ke Rum Cuma Itu Cuma Itu Aja Siapa Itu Berku Turunkan Yang Mana Ini Dibawa Di Bawa Jangan Jangan Mendagang Disini Turun Kalau Itu Bercuma Dari Rum Ke Rum Cuma Itu Yang Dihap Udah Jelakan Cuma Itu Kesempatan Untuk Dijaw Oh Iyanya Lagi Kau Naik Maksud Saya Sabat Itu Itu Yang Typing Loh Tahos Yang Typing Typing Di Bawa Iya Oke Siap Blok Langsung Aja Jangan 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 Dibrokir Dibrokir Jangan Saudara Kita Iya Dari Tadi Dia Selalu Bilangin Saya Inilah Begitulah Ya Sudahlah Saya Ketahuin Aja Orang Orang Itu Cuma Barang Ini Jadi Bani Tp Keberani Naik Nggak Bisa Kalau Kalah Kalut Gitu Makanya Karena Nggak Bisa Apa Gimana Ya Nggak Bisa Memaksakan Kegelapan Nggak Bisa Memaksakan Pikirannya Karena Kita Jangan Beneran Iya Jadi Dia Di sini Jangan Dianggurin Aku Terima Jawab Karena Iya Saudara Kenapa Saya Mau Nanya Galatia 313 Yang Menjadikan Tuhan Siapa Tadi Ketanya Yang Siapa Tanya Ya Tuhan Yesus Telah Menebus Kita Dari Kutuk Makanya Jangan Kutuknya Kau Ambil Penebusannya Kau Buang Jangan Seperti Lalat Saudaraku Seperti Apapun Kita Menjelaskan Akan Manisnya Madu Tetap Aja Lalat Itu Makan Bangke Gitu Loh Disitu Tuhan Yesus Memberikan Kita Penebusan Berkat Abraham Sampai Kepada Bangsa Bangsa Berkat Itu Kau Terima Jangan Kutuknya Kau Ambil Tuhan Memang Kutuk Ya Tuhan Semang Kutuk Dari Kita Saudaraku Jangan Kutuknya Kau Ambil Kutuk Itu Biar Dimakan Iblis Saja Di Tanah Pertanyaan Yaitu Artinya Tuhan Yesus Menebus Kita Dari Kutuk Itu Bukan Tersangka Tuhan Menebus Kita Dari Kutuk Terkutuk supaya hidupmu penuh berkat melimpah makanya kau menerima penebusan dari kristus kutub itu kan sudah dibuang jauh-jauh sama Tuhan Yesus bukan itu yang saya tanya no iya disitu itu kalau tiga tiga belas itu Tuhan Yesus dia gantung di atas kisalib untuk menebus kita dari kutub nah tersangkanya siapa yang dijadikan Tuhan kutub iya kau tersangkanya kau menjalibkan Tuhan Yesus Tuhan Yesus sedang menolong kita Tuhan Yesus sedang menyelamatkan kita aku juga ikut menyelidikan Tuhan Yesus tapi aku bertopat aku mengambil penebusan itu nah ini kayaknya orang ini biarin aja lah malas aku malah Denny John John jadi gini saya jawab bunda coba diam dulu Bang Zain bang Zain saya ini dulu ya saya jawab bang Zain dulu Bang Zain gini Bang Zain jadi yang pertama kita harus pahami apa yang dimaksud dengan hukum Taurat jadi prinsip hukum Taurat itu itu aja bang bentar bang bang saya potong bentar bang itu aja galatia 313 itu udah melanggar 10 perintah firman Tuhan satu tidak boleh yang poin ketiga itu tidak boleh membunuh Yesus itu orang baik kenapa dibunuh itu sudah melanggar ya kan kau yang membunuh Tuhan Yesus berarti saya lebih berkuasa dong dari Tuhan berkuasa dari mana buktinya kau mati aja membosok dimakan cacing Tuhan Yesus mengambil kutuk itu menebus kita menebus saya menebus yang percaya kepadanya dari mana pula kau berkuasa kamu kan melemparkan kutuk kepada Tuhan Yesus tapi kan Tuhan Yesus itu tetap bangkit kalau kamu kamu masih terkutuk nggak bisa bangkit kau orang yang terkutuk di dalam neraka menurut dengar John semua nabi-nabi aja mati membusuk makanya kalau kamu kagak tahu kamu kan nanti yang disini untuk bertanya kamu kan naik ke sini untuk bertanya kalau kamu nggak bisa untuk berdiskusi untuk bertanya mending kamu jangan naik Pak Jon turunin aja Pak Jon turunin aja ini pertanyaan Pak Jon ini sederhana sekali sebenarnya ya jawab Pak ya sebenarnya dari Galatia 3.13 itu semua orang semua orang hidup di bawah kutuk hukum Taurat jadi jalan satu-satunya Yesus menjadi jalan penebus bagi kutuk itu makanya di atas kayu salib bukan Yesus itu terkutuk seperti kita jalan satu-satunya dia menebus kita umat manusia di atas kayu salib dengan darahnya memperdamaikan segala sesuatu dengan darahnya itu dengan dirinya sendiri kolose 1 ayat 20 jadi kalau mau naik teman-teman buat yang agama muslim naiklah untuk bertanya untuk mencari tahu bagaimana kebenaran Alkitab kami tapi kalau naik hanya ngil janganlah nanti kalau kami serang juga kitab kalian kalian nanti jawabnya unjuk rasa gitu gak usah lah gak usah diserang apa bedanya kita dengan dia oke Zain bisa gak on camp Zain bisa on camp gak bisa kenapa gelap disini mati lampu oke apa mau bertanya jadi begini Pak Jonater Jonater tadi namanya ya kan nah begini Pak kami bodoh karena Kristus sangking bodohnya kami kami tidak bisa membedakan manusia yang terkutuk di atas kayu salib yang telah kami sembah kami ini siapa ini iya kalinya saya paham itu bodoh bodoh itu tuh pengajaran Paulus bro eh saya indian dulu saya indian dulu saya indian karena kamu nih dari room ke room itu wajah gini ya itu intinya ya kita ambil intinya artinya disitu Paulus itu merendakan dengar botol orang mau jelaskan kok kamu disitu intinya pengajaran Paulus itu merendakan diri ya ya intinya itu aja kalau kamu bisa tahu tuh ayat itu ya jangan kamu cuma comot ayat ya walaupun walaupun dihina ya dihina dicaci tetap dia merendakan diri tahu gak iya iya sudah jangan kamu ngel ya kristus iya motor saya tambahkan saya tambahkan tidak bisa kalian merendakan Yesus terkutuk iya saya tambahkan Pak Sain saya jawab ya boleh boleh iya begini Pak Sain di dalam kekristianan ada yang disebut dengan hikmat Allah hikmat Allah itu selalu kita pandangi bertolak belakang dengan apa yang dunia katakan ketika dunia mengatakan kemegahan harta kepemilikan adalah sesuatu hal yang membahagiakan maka di dalam Allah yang terjadi adalah sebaliknya kemiskinan di hadapan Allah adalah sesuatu yang membahagiakan jelaskan jelaskan aja jangan curhat dan jangan saya jelasin dulu Pak supaya Bapak paham kok duduk dan konteks perspektif untuk menelak Alkitab iya intinya di dalam begini sehingga di dalam kekristianan kali lebar begini Pak begini Bapak Bapak dengar dulu saya sudah menangkap pertanyaan Bapak turunin aja turunin aja turunin orang ini kalau berdiskusi kalau berdiskusi dengar orang jelaskan botol iya makanya jangan menang gimana Pak Gris ya selanjutnya dengan perspektif yang benar seperti ini maka dunia akan mengatakan kepada orang Kristen orang Kristen bodoh tetapi di dalam kristus dia telah menjadi bodoh bagi dunia jadi kita harus pahami dari perspektif itu itu aja terima kasih Pak oke gimana Zain oke ya semoga berjawab ya begitu aja jadi yang terkutup tergantung dikaitan saya ini kayak mana ini kalau kamu mau mendengar jawaban sebenarnya sudah semua menjawab tadi Yesus itu menanggung kutuk kita menanggung dosa kita di kayu salin untuk menebus kita agar kita tidak terkutup agar kita bisa selamat itu ajaran firman Tuhan nah itu kami jawab berdasarkan ajaran yang kami terima dari firman Tuhan itu jawaban kami kamu bisa terima nggak Zain bisa terima terima bisa terima turunin aja orang itu seperti itu berdasarkan berdasarkan ini kudus yang tak bercacat semangat lagian ini kamu bahas Yesus yang mana ini yang kami sembah Yesus kami Tuhan kamu bahas yang mana ini maksud saya begini iya pembaca jangan jangan diturunin karena penanyian ini bukan hanya 13 untuk semua orang iya begini ya oke sebentar ya coba hos mutlu si ini botol 1 ini gini bang gres orang ini dari room ke room cuma itu udah dijelaskan pindah ke room 1 itu juga pindah ke room 1 itu juga makanya percuma buang mutiara ke mulut babi gitu tidak akan nyambung semoga Tuhan membukakan itu mu ya orang itu seperti itu udah dijelaskan dari room pindah lagi itu lagi pindah ke room 1 itu lagi tapi ganti kata-kata botol menjadi sahabat kata-kata saudaraku ya pak oke emosi juga orang seperti itu silahkan tadi udah lama nunggu si pak mamang bola silahkan pak mamang bola naipah sudut mata mamang bola mau tanya apa halo halo ya silahkan pak sudut mata silahkan pak sudut mata lagi salat mungkin pak ya salam selamat sore semua ya ya jadi gini apa itu siapa tadi yang terakhir itu saya suka saya suka lihat dia itu memang suka masuk ke rung-rung Kristen sebenarnya tujuan itu bukan untuk bertanya atau ingin tahu enggak memang ya akhirnya mencelah gitu loh enggak mau dengar jawaban jadi sebenarnya saya tahu itu akun itu oh ya udah tandai saya tahu kok cuma memang itu memang laganya memang gitu naik gitu kan nanti akhirnya mencelah gitu kita hanya dengar-dengar ocehan dia yang enggak jelas kan gitu dalam perspektif raya ya misteri itu kan untuk mengedukasi contoh begini pak dalam perspektif saya gini bang Grace suaranya mendem suaranya kasih mendem sebentar ya Pak Grace jadi memang gimana ya dunia mereka memang hanya untuk bertanya gitu loh jadi ya mudah-mudahan teman-teman apologi itu sabar aja gak ada keluar orang berbentuan ya thank you bang pencerahannya terima kasih ya sama-sama bang God bless you bang oke matragursing ada yang mau ditanya enggak enggak saya Kristen mau apa mau kesaksian mau kesaksian belum lah lain kali oh ya oke terima kasih saya janya terpancing tadi dengan anak tadi itu aja oh yang mana itu si JNJ ini tuh iya jangan terpancing pak memang saya cuma kurung Kristen jadi maksud saya begini taruh lah tadi kan katanya mau memojokkan katanya terkutuk apa buktinya dia terkutuk kan begitu kalau dia buktikan juga mana dia buktinya terkutuk nanti dibalikannya lagi pak buktinya digantung kayu salib gitu iya tapi gantung tapi terakhirnya dia kan banyak lagi ke surga adakah orang terkutuk masuk surga bahkan itu dia ada bukti dia masuk surga lalu dia udah tau itu pak aku yakin dia udah tau itu cuman ya dia mau dia ajak paling tidak kan waktu kita jelaskan begitu masuk ilmunya ke dia gak bakalan masuk pak gak bakalan masuk dia hanya untuk menjelak udah itu aja orang itu udah keikutin terus ya polemikus kan banyak pak di komal ini polemikus memang misi mereka bukan belajar mereka listrik-listrik semua memang kalau apa saya naik lagi kemana pun dia ada meneror kita dia udah dibunitkan begitu untuk jadi tukang teror atas orang-orang di luar mereka silahkan bermanfaat mau nanya spirit itu sudah memang dari awal kan dari goa itu kan sudah spirit tukang teror itunya yang mereka sembah itu intinya mikana ini bimantara ini mau nanya apa bimantara 53 ada yang mau ditanya jalur selamat sore eh malam ini ya udah malam iya silahkan bimantara kok lari dia kok kabur gini aja aku gini ya host gini orang itu cuma gitu aja dia tuh walau jelaskan sampai kapan tuh orang itu memang tahan banting ya walaupun kita mau hujat apapun dia itu seperti itu iya sisa ini tuh makanya aku tuh banyak dijadikan moderator di room-room Christian banyak aku dijadikan moderator jadi aku walaupun gak naik aku pantau gitu oke aku minta semua ngomong disini sampaikan sesuatu kebenaran yang digerakkan Tuhan di hati kalian untuk orang-orang yang gak ngerti kebenaran coba mulai dari grassroots sebentar aja habis itu kita close sampaikan sesuatu kebenaran yang orang-orang gak bener-bener anggap aja gelap gitu oke grassroots makasih bunda satu-satunya dimana Tuhan yang tidak bisa dilakukan apa ya claim adalah Tuhan di dalam kekristianan ketika dunia di dalam beragam-beragam keyakinan ribuan keyakinan dengan Tuhan yang tidak pernah mewajibkan dirinya ada kemungkinan bahwa manusia akan melakukan kontra pendapat manusia akan melakukan apa protes Tuhan mengapa engkau menjadikan begitu banyak agama sehingga kami tidak mengenal engkau dengan baik namun di dalam kekristianan Tuhan tidak dapat disalahkan hanya satu iman kekristianan bisa mengklaim bahwa Tuhan tidak bisa disalahkan atas kesalahan atas dosa yang ditanggung oleh manusia dan berimplikasi pada keselamatannya begitu terima kasih terima kasih oke Tuhan tidak pernah salah namanya juga Tuhan dia kudus dan suci siapa kita mengatakan biasa maksudnya begini kan bisa saja Tuhan mengatakan agama anggap Hindu mengatakan saya kan Hindu saya tahu Tuhan adalah agama Hindu saya Buddha mengatakan Tuhan yang saya kenal agama Buddha saudara muslim kita mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan kita Kauhuchi mengatakan Lauseh segala macam mengatakan seperti itu kekristenan tidak mungkin jika Tuhan dalam kekristenan itu benar Tuhan kekristenan tidak dapat disalahkan karena dia telah menyatakan dirinya terima kasih ya thank you Pak langsung ke Pak Sudut Mata silakan sampaikan sesuatu ya saya sih enggak ada sih bu itu aja yang tadi oke Mamang Bola udah Mamang Bola oke thank you ya Pak Mamang Bola udah kabur Pak Matra mungkin mau nyampaikan sesuatu ini lah menginjil lah kan lumayan nih mungkin satu jiwa tertangkap kalau saya berpegang bahwa sesuatu yang dikatakan Tuhan atau didalilkan Tuhan harus ada buktinya dia ada berkarya menyertai orang-orang yang sudah dipilihnya jadi tempat dia berkarya apakah itu perorangan atau itu kelompok manusia atau kaum tertentu harus ada bukti sejarah perjalanan itu tercatat dan terbuktikan bahwa dia betul-betulnya tak ada jika tidak itu adalah Tuhan hasil dongeng-dongeng Tuhan hasil khayalan Tuhan hasil ciptaan iblis yang punya kepentingan duniawi atau kepentingan politik di luar itu maka itu akan menjadi penyesat atas manusia yang mempercayainya itu saja oke keren mantap oke terima kasih saudara-saudaraku sudah nongol disini karena mereka udah gak mau bertanya ya kan banyak ini yang bisa jawab gitu kan dan aku juga gak mau naikin lagi apalagi kayaknya pertanyaannya itu seperti kayak berupa serangan gitu kan nah nanti kita buka room lagi kita berterima kasih kepada bang grace root brother sudut mata brother mata gursi ya silahkan ya silahkan ya silahkan ya silahkan sis lu udah sampai mana sis gue lagi di jalan ya aku turunin bentar ya yang babang-babang tiga ya God bless you all ya nanti kalau perlu datang lagi kami jawab karena mereka mantap-mantap kali jawaban orang ini kan mantap-mantap kali jawaban orang ini kayak orang inilah sida-sida sida-sida Israel itu jaman dulu kan persis lah orang ini apa ayat-ayat sebenarnya banyak mereka nanya-nanya kamu disini ya dan penyembah anak manusia murid-murid Paulus ini kenapa jadi nanti sih bilang murid Paulus kita kan murid Yesus iya kita murid Tuhan Yesus kami itu gak mau penyembahan okultisme okultisme ini begini memang rasul-rasul itu rasul yang hebat ya bisa membangkitkan orang mati digigit ular yang beracun gak mati menyembuhkan orang sakit bahkan hidup Paulus itu suci mulia ya karena dia tidak menikah dia hidup kudus hidup suci dia tidak mengajarkan berperang dia memberitakan injil bukan dengan cara memaksa tapi ada kuasa Kristus dalam dirinya tapi kami tidak pernah mengkultuskan apa Paulus tidak pernah kami mengakui Paulus dalam iman kami seperti gini aku percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan kepada rasulnya Paulus gak pernah walaupun dari semua nabi dan rasul memang Paulus yang paling terhebat jadi kami tetap dikatakan murid Tuhan Yesus bukan murid Paulus bukan pengikut Paulus bukan pengikut Paulus pengikut Tuhan Yesus Kristus kami disebut Kristen karena pengikut Tuhan Yesus Kristus kalau kami itu Paulus bukan Kristen namanya apa ya Paulus 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 nanti jadi ada lagi kamus-kamus kayak gitu hai Paulus bahkan di Alkitab kayaknya ada satu kejadian orang-orang di Asia kalau gak salah sampai menganggap seperti Paulus itu dewa dan itu sudah di Pulau Malta sudah diselesaikan Paulus bukan dia yang disembah tapi Tuhan Yesus yang harus disembah gitu itu aja udah dibereskan di Alkitab gue kagum nih Alkitab udah jawab sebelum orang-orang ini ngomong Paulus Pauluser itu ya ya kan Alkitab udah jawab udah selesaikan itu memang banyak orang kagum terkesima sama dia tapi dia nangis dia bilang bukan aku yang melakukannya tapi Tuhan yang ada di dalam aku harusnya itu udah menjawab kenapa masih ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu loh ya Paulus itu kan mau memberitakan Injil ke Pulau Malta di Pulau Malta Paulus itu digigit ular yang sangat beracun tidak pernah ada yang bisa lolos dari gigitan ular ini nah ketika Rasul Paulus tiba di Pulau Malta dia langsung digigit ular yang sangat beracun ternyata dia gak mati-mati makanya orang Pulau Malta ya percaya bahwa Paulus itu adalah dewa makanya dibilang Paulus tadi seperti yang dikatakan si Vera bahwa bukan aku yang melakukan itu kuasa Kristus yang ada dalam diriku karena hidupku bukannya aku lagi ya jadi Tuhan Yesus yang menyertai Paulus Tuhan Yesus yang memberikan kuasa kepada Rasul Paulus makanya Rasul Paulus bisa membangkitkan orang mati tadi digigit ulang pelacu sangat mati manusia menganggap dia dewa tapi Paulus rendah hati dia bilang bahwa kuasa itu berasal dari Tuhan Yesus ya oke kawan-kawanku semuanya kalau teman-teman mau lebih jelas lagi sebenarnya Apolojet bisa jawab itu semuanya itu dari itu tuh di kisah para Rasul tuh ayat yang ke 27 dia ngomong gini dan kamu lihat dan dengar dia bilang gini lalu kamu melihat dan mendengar bahwa bukan hanya di Ephesus melainkan hampir di seluruh Asia Paulus telah meyakinkan dan membuat banyak orang berbalik dengan mengatakan bahwa Allah yang dibuat dengan tangan manusia bukanlah Allah oke dia itu itu kayaknya membasmi itu tuh penyembahan-penyembahan berkala orang-orangnya menjadikan patung jadi Tuhan ya baca aja terus sampai ke bawah nanti dia bilang bahwa dia bukan dewa semuanya itu yang mengerjakan itu adalah Tuhan bahkan memang hebat yang itu yang katanya kalau melihat bayangannya sembuh itu di ayat berapa itu ada di kisah Pak Rasul berapa ketika bayangan Paulus saja lewat orang itu sembuh ketika ada orang sakit terus Rasul Paulus lewat dia langsung sembuh padahal hanya bayangannya Paulus loh saking ada kuasa Kristus dalam dirinya nah mana ada orang ketika dia lewat orang itu sembuh hanya Rasul Paulus ketika Rasul Paulus melewati orang sakit orang sakit itu sembuh yang bayangan Petrus katanya yang bayangan iya aku tadi koknya hatiku juga bilang oh bayangan Paulus ya oh Petrus ya bayangan Petrus nah makanya semua Rasul-Rasul Rasul-Rasul Nyatuh itu hebat luar biasa dasyat hidup kudus hidup suci mereka tidak menikah mereka tidak memberikan hal-hal sunyak kepada banyak perempuan ya tetapi mereka hidup kudus hidup suci di hadapan Tuhan Yesus makanya bisa melakukan mujijat memakitkan orang mati menyembuhkan orang sakit itu tandanya bahwa mereka berasal dari Allah bahwa mereka adalah Rasul-Rasul Allah yang maha kuasa iya gitu ya kalau dia itu bukan tandanya bahwa dia adalah Rasul palsu atau Nabi palsu dia tidak akan bisa membuat mujijat tidak lah tidak bisa iya karena mujijat itu hanya berasal dari Tuhan Yesus Kristus banyak kata-kata yang tidak baik nih orang-orang ngetik disini jadi kata-katamu menggambarkan siapa dirimu kawan-kawan ku ya jadi kami gak perlu kayak aku ya kayak kamu ngomong kotor terus kamu ngomong kita apa ini sesat segala macam aku gak perlu bertanya siapa kamu gak perlu pengen tahu udah tahu dari kata-kata jadi kalau kita mau nih ya orang meninggikan Tuhan yang kita sembah ya termasuk agama manapun kalau kamu mau orang kagum sama Tuhan yang kamu sembah jaga kata-kata tapi memang gak bisa sih kalau udah kuasai kegelapan yang gelap yang keluar itulah kalau udah dikuasai kegelapan kegelapan yang keluar dari mulut dan pikirannya itu loh oke hati-hati kau ya Mika ya kayaknya udah ini nih kau udah nyetir kau nyetir apa di setiap iya nyetir sendiri yaudah keren talia mampir lah sini dekat gak besok-besok aku ke situ ya iya lah oke hati-hati ya God bless you all bye-bye ya God bless you ya yeah